Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu untuk mengungkap tabir kelam dari sebuah kelompok misterius yang telah meninggalkan bekas dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan keyakinan radikal dan tindakan ekstrim, mereka menyebut diri mereka, The Klan, dan kita akan menjelajahi perjalanan kelompok supremasi kulit putih ini. Di balik kabut sejarah Amerika Serikat, tersembunyi sebuah kelompok misterius dengan tujuan gelap. Kuklus Klan, atau The Klan, lahir dengan ambisi menaklukkan dan memberantas kaum kulit hitam serta minoritas lainnya. Di tahun-tahun sulit Amerika Serikat, tepatnya setelah Perang Saudara terjadi, pada tanggal 24 Desember 1865, enam veteran konfederasi berkumpul di Pulau Ski, Tennessee, mereka menciptakan sebuah kelompok teror yang kemudian dikenal sebagai Kuklus Klan. Dalam gejolak pasca Perang Saudara, kelahiran Kuklus Klan menjadi sorotan yang membidik perubahan sosial dan politik yang memecah belah masyarakat Amerika. Perubahan sosial yang pesat dan penerapan kebijakan baru tentang rekonstruksi politik menyulut api ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok tertentu, salah satunya Kuklus Klan. Rekonstruksi politik tersebut memberikan hak-hak baru kepada masyarakat kulit hitam yang memicu kegelisahan di kalangan kelompok tradisional yang merasa mengalami ancaman terhadap dominasi mereka. Teklan muncul sebagai alat ekstrim untuk mempertahankan supremasi ras dan menjaga ketidaksetaraan itu. Mereka menghadapi perubahan politik dengan kekerasan dan teror, menciptakan klimat yang mencekam dan menegangkan sebagai tanggapan terhadap transformasi politik yang berlangsung. Dengan terbitnya The Klan sebagai monster yang meresap di dalam bayang-bayang perubahan, kita dapat menyaksikan bagaimana sejarah menggambarkan bahwa ketika masyarakat berhadapan dengan perubahan sosial dan politik, respons ekstrim kadangkala menjadi bentuk manifestasi paling gelap dari kecemasan kolektif. Dalam dunia rahasia dan tertutup The Klan, di mana setiap langkah diselimuti oleh kedelapan dan intrik, hierarki internal membentuk panggung damatis yang menyimpan rahasia dan ambisi yang mendalam. Di puncak segalanya, bersinarlah Imperial Wizard, sosok misterius yang mengendalikan takdir klan dengan tongkat sihirnya. Sejajar dengan kehebatannya, hadir juga Imperial Khalif, mitra setia yang membawa bayangan misteri dan pengaruh ke setiap keputusan. Dalam sistem keuangan klan, Kla B.E. menyusun strategi keuangan dan memastikan keberlanjutan kegiatan klan. Di tengah keramaian lokal, Kla Fern tampil sebagai panggung pertunjukan utama klan, menjalankan agenda-agenda rahasianya dengan gemilang. Dalam kerumunan ideologi dan rekrutmen, hadirlah Imperial Kleagle, sang perekrut ulung yang menjelma seperti Klektoken, sang penagih upeti keanggotaan yang membuka pintu bagi mereka yang ingin merasakan aura keanggotaan klan. Bagian administratif klan ditempati oleh Kligrap, sang pencatat setia yang menyimpan jejak setiap gerak langkah klan. Sementara itu, di tempat yang penuh ritual dan keheningan, Klon Fokation, menjadi panggung pertemuan yang syarat dengan rahasia. Mereka juga mempunyai buku ritual tersendiri, Kloran, yang hanya diakses oleh Kloreroe, sang delegasi yang memegang kunci rahasia klan. Sementara itu, Imperial Club berperan menggulirkan gulungan doa-doa dan tugas keagamaan lainnya, membawa klan ke dimensi spiritual yang lebih dalam. Melalui setiap gelar dan peran, klan membentuk narasi yang penuh intrik dan kegelapan, di mana setiap anggota memiliki peran uniknya sendiri. The Klan yang menghalangi masyarakat kulit hitam dan pendukung rekonstruksi dalam meraih kekuasaan politik ini mengadopsi taktik kekerasan yang mematikan. Mereka membunuh ribuan orang kulit hitam dari Arkansas hingga Georgia yang didalangi oleh Nathan Bedford Forrest, seorang jenderal konfederasi The Klan. Sejak tahun 1867, negara bagian selatan menjadi panggung damatis di mana keberanian para orang kulit hitam bersinar dalam bayang-bayang rekonstruksi politik. Tetapi, semangat pemberani itu mulai terguncang oleh kehadiran gelap yang merayap, diwujudkan dalam kelompok menakutkan seperti kuklus klan. Dalam malam yang hening, The Klan muncul sebagai penjelajah kedelapan, menyulut ketegangan dan teror di setiap langkahnya. Dengan jubah putih dan topeng yang menakutkan, The Klan menjadi sosok misterius memburu pemimpin dan pemilih partai republik dengan kekejaman yang tidak terhitung jumlahnya. Bahkan para legislator kulit hitam yang terpilih tidak luput dari teror, tahun 1870 menjadi saksi perkembangan The Klan yang menjalar di setiap negara bagian selatan. Meskipun terorganisir secara kasar, memancarkan ancaman yang tak terelakkan. Di Carolina Selatan, bulan Januari 1871 menjadi waktu yang syarat akan ketegangan ketika 500 pria bertopeng melakukan serangan tak terduga di penjara wilayah Yunyen, mengakibatkan delapan warga kulit hitam kehilangan nyawanya. The Klan era pertama ini kemudian menghilang karena tujuan awalnya untuk memulihkan supremasi kulit putih di seluruh wilayah selatan sebagian besar telah tercapai pada tahun 1870-an. Pada tahun 1915, The Klan dibangkitkan kembali di atas Stone Mountain, Georgia, oleh William Joseph Simmons. Klan era kedua ini merupakan sebuah organisasi fraternal formal, dengan sebuah struktur negara bagian dan nasional. Saat kebangkitan Klan kedua di 1920-an, publicity diurus oleh Saturn Publicity Association. Dalam enam bulan pertama kampanye perekrutan nasional, anggota klan bertambah pesat sebanyak 85 ribu. Di puncaknya di pertengahan 1920-an, organisasi ini mengklaim bahwa anggotanya ada sebanyak sekitar 15 persen populasi negara, kurang lebih 4 hingga 5 juta orang. Namun, perpecahan internal terjadi di dalam klan ini. Perilaku kriminal oleh para pemimpin terutama dakwaan Staph Hanson atas penculikan, pemerkosaan dan pembunuhan Madgi Oberholzer dan juga oposisi dari luar menjatuhkan keanggotaan kedua kelompok tersebut. Keanggotaan kelompok utama turun sampai sekitar 30 ribu sampai 1930. Kelompok ini pun kembali menghilang pada tahun 1940-an. The Klan kembali muncul pada tahun 1960-an sebagai organisasi sipil. Ada banyak tindakan keji yang mereka lakukan, seperti pemboman, pencambukan, dan penembakan di komunitas selatan yang dilakukan secara rahasia. Pada era The Klan yang ketiga ini banyak terjadi kasus pembunuhan yang terkenal, salah satunya pengeboman gereja Baptiste 6th Street. Pada minggu dini hari, 15 September 1963, empat anggota The Klan, Thomas Edwin Blanton Jr., Robert Edward Chamblis, Bobby Frank Cherry, dan Herman Frank Kev, menanam minimal 15 batang dinamit dengan jeda waktu di bawah tangga gereja, dekat basement. Sekitar pukul 10.22, seorang pria tak dikenal kemudian menelepon gereja Baptiste 6th Street. Panggilan itu dijawab oleh penjabat sekretaris sekolah minggu, seorang gadis berusia 14 tahun bernama Caroline Mall. Penelepon anonim hanya mengucapkan kata-kata, 3 menit, kepada Mall sebelum mengakhiri panggilan. Kurang dari satu menit kemudian, bom meledak. Peristiwa ini setidaknya menewaskan empat gadis Afrika Amerika dan melukai 22 orang. Tindakan ini disinyalir dilakukan karena di gereja ini menjadi tempat berkumpulnya kegiatan hak-hak sipil warga kulit hitam yang mengancam supremasi para kulit putih. Para anggota teklan juga tidak terima karena penduduk kulit hitam di Birmingham diberikan akses ke berbagai fasilitas umum seperti air mancur dan tempat berkumpul umum seperti bioskop. Kota ini bahkan memiliki petugas polisi atau petugas pemadam kebakaran berkulit hitam dan sebagian besar penduduk kulit hitam bisa mendapatkan pekerjaan seperti juru masak dan pembersih. Di kota ini para penduduk kulit hiam memiliki kebebasan dan kesejahteraan. Peristiwa pengeboman ini kemudian menjadi penanda titik balik di Amerika Serikat selama gerakan hak-hak sipil dan juga berkontribusi terhadap dukungan pengesahan Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 oleh Kongres. Bagi sebagian besar warga yang setia pada nilai-nilai kesetaraan, mereka bereaksi keras dan penuh kecaman terhadap klan. Demonstrasi-demonstrasi besar di seluruh negeri menjadi lautan suara menentang kekerasan dan intoleransi. Perang terbuka melawan klan memunculkan berbagai pemandangan yang penuh intrik. Penegah hukum yang berjuang untuk mengungkap keberadaan klan bahkan ikut terlibat dalam perburuan yang rumit dan penuh risiko. Penyelidikan-penyelidikan rahasia dan penggerebekan-penggerebekan dramatis mengisi episode-episode dalam pertarungan melawan kejahatan terorganisir ini. Ketegangan mencapai puncaknya saat sidang pengadilan yang menghadirkan anggota klan di kursi pesakitan. Drama persidangan yang syarat dengan konspirasi dan pengkhianatan menguak di hadapan penonton yang setia. Kuklus klan mewakili sebuah babak kelam dalam sejarah Amerika Serikat yang dicirikan oleh intoleransi, kebencian rasial, dan tindakan kekerasan. Selama beberapa dekade, mereka terlibat dalam berbagai kejahatan rasial, termasuk pembunuhan, pemukulan, dan intimidasi. Keanggotaannya bersifat rahasia, dan klan secara historis telah menciptakan hirarki internal yang mencerminkan struktur organisasional mereka. Meskipun klan pernah meredup, ia terus muncul kembali dalam berbagai periode sejarah. Sejarah kuklus klan adalah pengingat yang menuntun kita untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kesetaraan. Pembelajaran dari tindakan dan ideologi deklan harus mendorong kita untuk aktif menentang intoleransi dan ketidakadilan di masa kini. Bagaimana kita, sebagai individu dan masyarakat, dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman? Penting untuk melihat masa lalu sebagai sumber pembelajaran, bukan hanya sebagai beban berat. Sejarah deklan harus menjadi cermin bagi kita untuk menilai bagaimana kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil. Di mana hak dan martabat setiap individu dihormati.